Jadi Bapak-Ibu nanti akan menyampaikan pembahasan tentang wajah, Bapak-Ibu boleh persiapkan pertanyaan, tapi kita tetap batasnya, kita juga jika sedikit, baiklah kepada Bapak-Ibu, persiapan. Terima kasih Bapak-Ibu, dan selamat datang, Bapak-Ibu, dan selamat datang, Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, omset, harta, keuntungan. Walaupun orang-orang, kita semua, ukai wajuh, harta naik, harta naik, harta naik, harta naik, harta naik. Harta naik, harta naik. Mungkin bisa diulang, harta naik, harta naik, harta naik, harta naik, harta naik, harta naik. Omset? Omset naik. Terima kasih, Bapak-Ibu. Terima kasih, Bapak-Ibu. inilah itu sudah patuh terhadap aturan pemerintah. jadi kalau saya bicara UKM naik kelas, tolong bilang, tolong bilang ingat, taat aturan berperintah oke, maaf Pak, boleh bilang Pak, UKM naik kelas nanti apa Pak? taat berperintah ya, gitu ya Bapak Ibu sekalian nah, kata taat aturan berperintah, salah satu yang pasti di dunia ini Bu, cuma dua Bu, kematian dan tajam ya, yang pasti di dunia ini cuma dua, kematian dan tajam nah, boleh Mas, korbonnya juga Mas nah itu, yang ini oke oke, yang ada gua apa? oke, bapak Ibu sekalian di dalam masyarakat itu ada kesimpang-simpang siapa sih yang disebut dengan pengusaha siapa sih yang disebut dengan pekerja bebas jadi, tentang pengaduh antara pengusaha dan pekerja bebas menurut apuran panjang ya, Bapak Ibu ya jadi, yang saya sebutkan di selesai ini ini gak boleh dikategorikan sebagai pengusaha dia dikategorikan sebagai pekerja bebas kalau aturannya disebut dengan bukan pendawai gitu ya misalnya, pengacara atau yang paling bawah misalnya distributor yang LN atau penjajah asuransi jadi, ini gak boleh dikategorikan sebagai pengusaha pekerja bebas menurut aturan pajak oke boleh Mas, saya kasih mas kata Mas gitu ya jadi, kalau orang-orang peringatan di luar itu yang melakukan pengusaha itu disebut pengusaha jadi, bedanya tipis antara pengusaha dan pekerja bebas pokoknya, kalau dia tidak bisa dikategorikan ke pekerja bebas pengusaha lagi tentu, kita gampang kalau membedakan pegawai tetap gampang ya tetap dawek tapi yang sering beda-beda tipis itu antara pengusaha dan pekerja bebas kalau kita sudah tahu dia tinggi si pekerja bebas maka kalau orang-orang peringatan orang-orang peringatan pengusaha makanya kita harus kapan betul apa definisi pekerja bebas oke boleh saya lanjut aturannya oke, oh, sampai di sini oke, ini intinya apa ini intinya kalau ini kita dimilah di mana jadi, kalau menurut kapanan pajak UMK ini pokoknya semua orang pribadi yang berbanding atau yang punya usaha kalau omzetnya kurang atau maksimal 4,8 miliar dalam satu akur jadi pengertian UMKM dalam pajak itu omzetnya atau penjualannya dalam satu-satunya 4,8 miliar maksimal atau di bawah dalam satu akur gitu tolong tolong jangan menesapakan dengan definisi UMKM mengurus akurat undang-undang yang lain kita bicara undang-undang pajak nah, pagi pajaknya berapa Bapak? Bapak Ibu tadi pajaknya berapa kurang Pak? 0,5% dari omzet penjualan kita per bulan nah, omsetnya berapa 4,8 miliar dalam tahun bayar pajaknya dari omzet per bulan kali 0,5% gitu Pak Bapak Ibu sekalian tapi tarif murah ini tahun untuk orang berulah ini hanya berlangsung 7 tahun dari sejak berkiri atau mulai isahat jadi kita katakan 10 juta di bulan Februari kalikan aja 0,5% itu yang kita bayangkan pajaknya tapi aturan pajak ini kalau untuk orang pribadi hanya berapa maksudkan 7 juta kalau sudah kalau maksud hari mahal gitu ya nah untuk teman-teman yang punya usaha melalui badan usaha tertentu CV firma kooperasi itu bisa pakai murah 4 tahun gitu kalau untuk PT boleh cuma 3 tahun gitu nah kurang lebih cincisakitnya begitu pak nah sekarang ada yang belum punya CV ya pak kalau saya dulu ditolak pak kamu tumpuan saya kamu gak punya CV negara yang berani kamu tiku apalagi anak saya sejak itu saya terima semuanya assalamualaikum warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih